Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, baik ibu Alhamdulillah Sebelum kita memulai materi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Terlebih dahulu ya Doa dimulai Doa selesai Nah, sebelumnya Sebelum kita masuk materi hari ini Mari alangkah baiknya Ibu mengaksin kalian terlebih dahulu ya Sebelum kita masuk pada materi hari ini Alangkah baiknya Ibu mengaksin kalian terlebih dahulu ya Ananda Nasifa Hadir ibu Wina Syakila Ibu Ibu kamu Tanya Indira Ibu Baik Hadir semuanya ya Tidak ada yang sakit? Kan semuanya kan? Tidak ada yang sakit Sakit apa Nanda? Tidak wah Nah selanjutnya Materi hari ini kita akan membahas Mengenai Keterkaitan iman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku kehidupan sehari-hari nah ibu mau bertanya siapa yang tahu artinya iman? saya ibu Tania apa? saya percaya ya iman artinya percaya bener Tania kemudian siapa yang tahu artinya kitab Allah Bina Syakila apa artinya kitab Allah Bina ya berkataan Allah ya benar sekali terus itu jadi jadi iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurutkan kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manu iya impar nah di dalam Quran Surah Al-Fakoro ayat 4 nah coba Ananda buka Al-Qurannya Surah Al-Fakoro ayat 4 iya 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 Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Empat kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Tabi atau Rasul Nah yaitu yang pertama itu Ada kitab Taurat Kemudian yang kedua kitab apa Tabur Kemudian yang ketiga kitab Zinjil Kemudian yang keempat kitab apa Al-Qur'an Nah siapa yang tahu siapa diturunkan kepada siapa Kitab Taurat itu Kalebu Nabi Musa Nabi Musa bin Taranaga ya Kemudian siapa yang tahu diturunkan kepada siapa Satu lagi kitab tabur yang diturunkan kepada siapa Nabi Dawud Nabi Dawud Nah dari keempat kitab tadi itu Ibu akan menjelaskan yang pertama itu Nah yang pertama itu kitab Taurat Kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani Ibrani Nah kitab Taurat itu adalah salah satu kitab suci yang diwahitkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi siapa tadi Nabi Musa alaih salam Nah kemudian yang kedua itu ada kitab Zabur Nah yang kedua ada kitab Zabur Kitab Zabur berasal dari kata Zabaroyez Guru Zabron Yang merupakan menulis Nah makna aslinya adalah kitab yang tertulis Nah Zabur dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Mazamir Nah dan dalam bahasa Ibrani disebut Mazmar Yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci sebagian sebelum Al-Quran selain Nah kemudian yang ketiga ada kitab Injil Yang diwahitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi Isa alaih salam Nah kitab Injil ini aslinya ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata Yaitu perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan suatu apapun Kemudian yang keempat Iblah suci uman Islam yaitu Al-Quran ul-Karim Nah isi kandungan dari Al-Quran itu Yang pertama itu akidah dan keimanan Kemudian yang kedua itu ibadah baik Ibadah baik, ibadah mahdah maupun goyur mahdah Kemudian yang ketiga akhlak seorang anda kepada Kholik kepada sesama dan sekitarnya Nah kemudian penerapan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari Nah penerapan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari itu Bagi yang beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Ini akan melakukan perilaku mulia Yang pertama itu meyakini Bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua itu Al-Quran sudah dijaga Kemurniannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai sekarang umat Islam juga sebagai penjaganya Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai umat muslim Kemudian yang ketiga Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman Hidup dan tidak sekali-kali memperdomankan kepada selain Al-Quran Kemudian yang keempat Yang terakhir berusaha untuk mengamalkan Al-Quran Di dalam kehidupan sehari-hari Waktu sempit maupun di waktu luang Nah siapa yang tadi pagi membaca Al-Quran? Nah dari materi yang ibu sampaikan tadi Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Kalau ada silahkan angkat tangannya Ada? Nah jika tidak ada anak-anak ibu yang ingin bertanya Kita tutup materi hari ini Terima kasih sudah mendengarkan ibu dengan baik Lebih dan kurang ibu mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!